Ya, pemirsa jadwal kampanye Capres dan Cawapres masih berlangsung dan untuk mengetahui perkembangan informasi terkini dari agenda kampanye Capres-Cawapres, kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami. Pertama, kami akan bergabung bersama Iqbal Hamzah yang akan melaporkan kampanye Anies Baswedan dari Ternate. Iqbal, silahkan dengan laporan Anda. Iqbal? Ya, pemirsa dapatkan dilaporkan bahwa memang hari ini jadwal kampanye Akbar yang dilakukan oleh pasangan talon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, telah dilakukan di kota Ternate. Dan memang tadi pagi sudah dilakukan kampanye Akbar yang berlokasi di sisi kiri Taman Nokila, kota Ternate. Dan memang tadi kita melihat situasinya memang banyak sekali pendukung atau simpatisan dari pasangan nomor urut 1, Capres Anies Baswedan di kota Ternate memang sangat membludak, antusiasnya cukup luar biasa. Di lokasi kampanye dipadati oleh warga yang ingin datang dan melihat langsung dan menyaksikan dan juga mendengar orasi politik Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Dan memang tadi Anies Baswedan sempat dikerumuni oleh simpatisan dan pendukung yang begitu antusias untuk mau melihat secara dekat. Nah, dan memang tadi sudah ada dari petugas yang sudah berjaga-jaga dan mengawal ketat oleh Capres Anies Baswedan untuk menuju panggung utama untuk melakukan orasi politiknya. Anies Baswedan yang kedatangannya tidak sendiri didampingi oleh istri dan juga putri sulunya di Maluku Utara dalam rangka untuk melakukan kampanye akbar. Di hadapan masyarakat ataupun juga pendukung simpatisannya, Anies menyakinkan kepada masyarakat di Maluku Utara bahwa saatnya Indonesia untuk 5 tahun ke depan harus melakukan perubahan. Di hadapan masyarakat yang tadi tempat kami mendengar, selain perubahan meliputi nelayan, kesejahteraan nelayan, dan juga petani, dan juga pertanian untuk itu harus ada perubahan ke depannya. Sehingga tentunya untuk 5 tahun ke depan Anies Baswedan tadi menyakinkan kepada masyarakat bahwa harus benar-benar memilih pemimpin untuk di tahun 2024 ini yang lebih baik ke depannya yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia.